Ada orang bengong selama kurang lebih 2 tahun Bengong aja gini Gak ngapa-ngapain Gak tidur, gak makan Gak ngapa-ngapain selama 2 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Terima kasih atas kunjungannya di LHT TV Youtube Channel Tadi itu pertanyaan Pak Guru kepada muridnya Jadi ada orang bengong selama 2 tahun Muridnya bingung, oh gak ada Pak Guru Gantian ya Karena kemarin muridnya nanya Huruf apa yang paling sakti di dunia ini Wah, bagi pemirsa yang belum melihat videonya ya Nanti kita kasih di kolom deskripsi Tentang kesaktian huruf O Kali ini Pak Guru nanya ke muridnya Ada orang bengong selama berapa tadi? 2 tahun, gak ngapa-ngapain Gak tidur, gak makan Kok bisa? Baik, begini Murid saya yang saya cintai Terkadang kita ini suka bengong Ya, 10 menit bengong Gak tau mikir apa Ada yang 20 menit bengong Pagi bengong Nanti sore ada lagi pernah bengong Apa gitu Gak mikir apa-apa Ada juga yang sengaja tuh di pinggir jalan tuh nongkrong Bengong aja ngeliatin orang lewat Nah, bengong ya Waktunya sia-sia Nah, seandainya Seandainya dalam waktu 1 hari itu Kita hitung rata-rata Kita bengong itu 1 jam 1 hari 1 jam Kurang lebih Ya, kurang lebih 1 jam Ada yang bengongnya Cuma 10 menit Siang 10 menit Malam 10 menit Ada juga yang Selama setengah jam 2 kali Ada yang 1 jam terus Kurang lebih kita hitung saja 1 hari 1 jam Kalau dihitung 1 bulan berapa? Hitung saja 30 Maka 30 jam 30 hari Kali 1 tahun Menjadi berapa? 360 jam 360 jam 1 tahun itu bengongnya 360 jam Kita hitung saja Misalnya kali 50 tahun Wah, ini orangnya usianya 70 Ya, bengongnya 50 tahun Maka akan ketemu Angka 360 kali 50 tahun Sekedar 18 ribu jam 18 ribu jam Kita bagi menjadi Kita bagi 24 Maka akan ketemu Angka 660 hari 660 hari Sedangkan 1 tahun Hanya sekitar 360 hari Berarti orang itu Bengongnya berapa? Kurang lebih 2 tahun 2 tahun bengong saja Ya kan? Bengong saja 2 tahun Jadi banyak ya? Jadi hati-hati dengan waktu Ada orang bijak Mengatakan Waktu itu bagikan pedang Tajam sekali Orang Betawi bilang Waktu itu tahu-tahu Tahu-tahu pagi Tahu-tahu sudah siang Tahu-tahu sudah sore Tahu-tahu sudah malam Yang tadinya Anak kecil Tahu-tahu sudah besar Yang tadinya anak SD Tahu-tahu sudah kuliah Yang tadinya anak-anak Tahu-tahu sudah Menggendong anak Artinya sudah Sudah nikah Jadi waktu itu Kemudian Yang sering manusia Kehilangan sesuatu Yang tidak bisa kembali Itu apa? Waktu Kalau kita kehilangan motor Bisa Bisa balik Kehilangan rumah Bisa balik Kehilangan uang Bisa kembali Tapi kalau kehilangan waktu Tidak bisa kembali Detik ini Ya hanya Terjadi hari ini saja Jam boleh sama Hari berbeda Hari boleh sama Bulan berbeda Bulan boleh sama Tahun berbeda Jadi waktu itu Hanya sekali putaran Detik ini Hanya terjadi hari ini Jam ini Besok sudah lain nanti Detik nanti juga Sudah lain nanti Jadi waktu itu Betul-betul Harus kita manfaatkan Dengan seksama Jadi Mari kita manfaatkan Waktu dengan seksama Karena waktu itu Sesuatu yang sangat berharga Tapi sering hilang Dari manusia Itu Wah aduh Hebat juga nih Pak Guru Iya dong Namanya Pak Guru Pak Guru itu harus hebat Baik itu saja Pemirsa Obrolan kita hari ini Tentang bagaimana Kita harus memanfaatkan Waktu Dan Memaksimalkan Waktu yang Sudah diberikan Allah kepada kita Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih atas Kenjingannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas